selamat pagi apa kabar semuanya jumpa lagi di Udui Putri Channel hari ini guys kita semua ada libur ya guys jadi kita hari ini mengisi kekosongan kita dengan berkebun hari ini kita membersihkan jadi guys tadi kebetulan kita sudah mulai membersihkan dan setnya lihat ya tapi tidak apa-apa ya guys hasilnya seperti ini ini juga guys lihat ini hasilnya kita guys nah guys syukur di kebun kita guys juga ada tumbuhan belimbing ini sudah mulai berbuah guys dalam beberapa bulan ini berbuah aja terus guys dan ya hatinya seperti ini banyak sekali itu kan guys sangat memuaskan dari atas dari pucuknya sampai ke bawah pohonnya buahnya pokoknya lembut hasilnya guys pokoknya keren guys guys ini juga jeruk nipis guys ini baru selesai dipanen jadi baru proses untuk berbuah lagi ya sekarang kita masih dalam tahap kebersihan ya guys kita membersihkan semua ranting-rantingnya yang sudah mati biar bisa jadi guys ini juga ini disini ini jeruk guys tapi ditutupi sama ini ya guys apa namanya kalau disini namanya lembah setungan meriahnya namanya babasa ini sayurnya sayur apa ya guys namanya lembah seindonesia kurang tahun tapi yang pastinya sayur ini sangat bermanfaat ini sudah vitamin B komplek ada vitamin B1 B6 B12 bisa di cara mengkonsumsinya bisa dicampur dengan super mie bisa dibikin sop bisa dibikin sayur bening bisa juga dicampur sama buburnya anak-anak dan sangat green sangat bermanfaat ya guys jadi walaupun juga ada pohon pisang guys sudah mulai ada anak-anak itu guys kita punya pohon pisang itu pisang kapok ya guys di mini kebun kita ini juga udah ini seperti 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 kumpurnya baru setahunan ya guys ya 3 2 3 4 5 5 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 pokoknya guys ini ya ini buah dari ini ya namanya babasa tadi ya guys jadi dia kalau sudah merah seperti ini tandanya kita bisa menanamnya kembali jadi bisa jadi bibit kita menanam dan ini cepat ya dia tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit dia juga tidak susah untuk tumbuh jadi sangat cepat ya, sangat mudah untuk tumbuh dimana saja yang penting perawatannya bagus guys dan ini ya guys hasil panen kita tadi jeruk nipis hari ini sudah bisa untuk dibikin sambal hari ini ingin dibikin sambal ya guys terus kita mau mengkonsumsi dengan madu juga, semoga bisa bermanfaat untuk iman kita hari ini untuk sekeluarga walaupun sudah sedikit tapi ya lumayan lah bisa membantu ya oke guys bye bye oh guys oke halo guys jadi ini guys kita mau ambil sayurnya tapi kita bikin satu kesalahan guys kita sudah bikin ini nya patah ya tapi ya lah gak apa-apa nanti kita tetap menggunakannya manfaatnya sangat banyak ya guys bawahnya bisa kita bikin lalapan bisa kita rebus dan juga batangnya bisa untuk kebutuhan binatang kita ya guys setelah kita punya peliharaan baby jadi bisa dimakan jadi berusia-usia kan guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi guys jadi butuh dibersihkan kakak akan menutupi tanamannya lain sehingga tidak bisa berbuah dengan maksimal itu butuh dibersihkan ya selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati